Pusaha publik berharap anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024 bisa bekerja lebih baik dari periode sebelumnya, terutama dalam penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang kontroversial dan RUU yang masuk dalam prolegnas. Hanya mengesahkan RUU ya kerjanya, dia kalau bisa sih lebih banyak turun ke rakyat daripada sekedar mengesahkan undang-undang yang akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi, lebih banyak turun ke rakyat dan menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia. RUU yang akan disahkan merupakan RUU yang saat ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah sendiri. Karena mereka kan representasi dari masyarakat, jadi apa yang akan disahkan? Anggota DPR yang baru sudah dilantik, tidak mudah manut kepada pemerintah ataupun mafia, khususnya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, ini menjadi tugas pokok utama mereka ya. Jangan sampai nanti apalagi para pimpinan cuma ngge-ngge-wae, apa kata pemerintah, begitu juga nantinya dalam pemberantasan korupsi ya, tentunya DPR harus berani melawan mafia, DPR juga berani menciptakan citra yang positif di mata masyarakat. Khususnya dalam hal pekerjaan rumah yang di periode sebelumnya belum bisa tercapai, yaitu prolegnas ya, di periode sebelumnya aja.